Eksepsi sempat ditolak, kini Nikita Mirzani justru dinyatakan bebas berikut alasannya. Kabar kebebasan Nikita Mirzani ini dibagikan oleh sahabatnya Fitri Salhuteru yang memperhatikan kotret nyai keluar usai jalan di sidang di Pegadilan Negeri Serang pada Kamis 29 Desember 2022. Majelis langsung memutuskan perkara ini setelah beberapa kali saksi korban Mahendra Dito yang tak kunjung datang. Majelis Hakim Pegadilan Negeri Serang memponis bebas Nikita Mirzani. Putusan ini diambil setelah majelis melakukan musyawarah. Majelis memutuskan langsung memutus perkara ini. Majelis Hakim menjelaskan jika Dito Mahendra bangkir dari persidangan sebanyak empat kali. Mendengar nyatakan bebas, Nikita Mirzani lemas tersungkur dari kursi di hadapan majelis hakim di ruang sidang. Nikita Mirzani setuju syukur di lantai seraya menangis terseduh-seduh. Tengis Nikita terdengar begitu keras sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Sejumlah poluan memberikan minum dan menenangkan Nikita Mirzani. Sang sahabat Fitri Sahuteru, Kujianto, sang manajer dia turut memeluk Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmin ikut menenangkan dan memeluk Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sempat mengatakan berterima kasih kepada rekan media, sahabat, dan tim kuasa hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!